Pemirsa ratusan surat suara untuk pemilihan calon Dewan Pimpinan Rakyat DPR RI di Kabupaten Bandung Barat rusak. Kerusakan terjadi akibat bercak tinta percetakan, robek dan kusut dan tidak memenuhi standar untuk digunakan. Pada pemilihan umum, pada 17 April mendatang, kerusakan akan bertambah karena penyortiran dan lipat baru sebagian kecil. KPU Bandung Barat temukan sejumlah kerusakan surat suara. Dan kerusakan itu masih akan bertambah karena penyortiran dan pelipatan baru sebagian kecil dari 3.600.000 lembar surat suara yang diterima KPU KBB. Penyortiran dan pelipatan melibatkan 600 tenaga dan dilakukan di 3 tempat, tidak jauh dari Gudang Raja Wali, pada larang Kabupaten Bandung Barat yang dimulai sejak Jumat kemarin hingga target penyelesaian beberapa minggu ke depan. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat, masih akan melakukan pendataan untuk mengakumulasi jumlah pasti surat suara yang ditemukan rusak. Kemungkinan akan bertambah kerusakan akibat bercak tinta percetakan dan robek. Bagian yang tinta, ada beberapa bercak-bercak tinta dan juga ada beberapa yang robek di pinggir atau yang agak ketarik dari lipatan. Itu kita 600-an. 3.600.000 surat suara untuk keperluan pemilu 2019 tiba lebih cepat dari yang dijadwalkan. Namun proses pelipatan baru dilakukan, 3 macam surat suara yang baru diterima DPR RI, DPRD Jawa Barat, dan DPRD Kabupaten 2 surat suara. Sedangkan surat suara Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah akan datang menyusul. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV